Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Zayzam Fleischer Kali ini kita akan berbagi sedikit trik Dimana disini Kita masuk servisan Redmi 9A Handphone ini Kasusnya Lupa sandi ya teman-teman Kebetulan disini kita akan lakukan Bypass Serta Hapus pola ya teman-teman Dan Sebelum lanjut Ke topik permasalahan Ada baiknya teman-teman bantu dulu Like dan subscribe Channel ini Serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung Ini Teman-teman Perhatikan handphone terkunci Sandi Dan itu tidak bisa dilakukan Dan Si user sudah tidak ingat lagi Passwordnya ya teman-teman Dan kita akan Langsung saja Ke stepnya Disini kami akan tampilkan Dua cara Yang mana teman-teman bisa perhatikan Kedua stepnya nantinya Itu bisa kita coba Melalui 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 Tab Brand Xiaomi Ataupun Melalui Chipset Jadi ada dua cara Dan disini akan kami tampilkan Kedua caranya ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya Dan itu bisa teman-teman lakukan Sendiri nantinya Untuk sebelum melakukan Koneksi ke PC Itu teman-teman perlu install terlebih dahulu Drivernya Itu driver Mediatek dan Lib USB ya teman-teman Ini handphone kita matikan terlebih dahulu Posisikan handphone dalam keadaan mati ya teman-teman Setelah posisikan handphone dalam keadaan mati Kita masuk ke tampilan PC Dan kita jalankan unlock tool Disini kami akan jalankan unlock tool Teman-teman perhatikan Silahkan masukkan user sama password Kemudian ketik login Oke disini sudah tampil Kita klik login Ini login kita klik satu kali Untuk versi terbaru unlock tool itu ada pemberitahuan seperti ini Ini bisa teman-teman agree saja Ini kita agree Kemudian kita tunggu Proses login unlock tool ke Tampilan dalam unlock tool nya Tinggal tunggu login ya teman-teman Kita tunggu proses login Untuk proses login itu agak lama Teman-teman tunggu saja hingga dia terbuka seperti ini Ini tampilannya unlock tool Teman-teman perhatikan Disini untuk buka pola Itu ada dua metode di unlock tool ini Dan step pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke brand Xiaomi Ini ke brand Xiaomi Kita klik security Di bagian security ini di kolom pencarian Kita klik Redmi 9A Tipe handphone nya ya teman-teman Mi 9A 9A ini salah Bentar Dan step satu lagi nya bisa masuk ke Mediatek MTK Universal Kita akan coba dengan cara yang pertama terlebih dahulu Disini ketikan 9A Dan dia akan ditampilkan seperti ini Ini ada kostum preloader EMI nya Bisa dimasukkan Ini seharusnya tidak perlu ya teman-teman Kita masuk ke sini Kostum EMI Kita pilih karena handphone menggunakan MIUI global Kita pilih 9A dan DLEN global yang ini ya teman-teman Kemudian kita klik factory reset Kita klik factory reset Dan kita tunggu beberapa saat Nah ini tidak seperti ini Nah ini waiting for the peace Ini kita akan koneksikan handphone nya Tekan dan tahan volume atas dan bawah Colok USB Posisikan handphone dalam keadaan mati ya teman-teman Ini pastikan dia sudah seperti ini kondisinya Kemudian bisa kita colok USB Tekan volume atas bawah Lalu colok USB Hingga terdeteksi mediatik seperti ini Ini proses sedang berjalan Untuk melakukan hal seperti ini Hanya idea satu-satu ya teman-teman User data terlebih dahulu Nanti setelah user data Teman-teman klik lagi RSFRP yang ini Jadi ada dua kali pengerjaan Kalau seperti ini Nah handphone otomatis pasti ada Akun gogel ya teman-teman Jadi untuk bypass akun gogelnya Tinggal teman-teman klik yang ini RSFRP ini Tapi tunggu handphone nya hidup terlebih dahulu Jika teman-teman melakukan hal seperti ini Ya kalau dipaksa langsung seperti itu Dia akan sending star violet ya teman-teman Jadi kita hidupkan terlebih dahulu handphone nya Kita tunggu handphone nya booting Nanti kita ulangi prosesnya Jadi enaknya ketika kita menggunakan Tab chipset Mediatek ini Teman-teman klik Mediatek dan MTK Universal ini Dia ketika kita klik format data Dia akan langsung Otomatis terbypass FRP sekalian ya teman-teman Jadi enaknya di chipset Mediatek itu enaknya Ini kami matikan terlebih dahulu handphone nya Posisikan karena handphone tadi dalam keadaan Terposisi tercolok mode boot ya teman-teman Jadi kita hidupkan terlebih dahulu handphone nya Di sini kami percepat videonya Ini teman-teman perhatikan tampilannya Di bagian monitor sebelah kiri bawah Itu handphone kami kondisikan dalam keadaan hidup terlebih dahulu Karena tadi kita setelah kita melakukan proses factory reset Takutnya nanti ada terjadi permasalahan Kita tunggu saja hingga handphone ini hidup Masuk ke pengaturan bahasa terlebih dahulu Sambil nanti kita tunggu Kita lihat apakah handphone ini terkunci FRP atau tidak Jadi itu Oke Nah kami coba terlebih dahulu Dan kebetulan disini tidak kami tampilkan penuh layarnya Hanya kami setting Dan teman-teman perhatikan itu ada logo gembok Di bagian bawah ya teman-teman Bagian bawah atas Di bagian jari jempol kami yang kiri Itu teman-teman perhatikan sudah ada logo gembok Di atas handphonenya Atas handphone dan di jari jempol kiri kami ya teman-teman Sudah ada logo gembok Seharusnya ini tidak bisa dilewati Kita harus bypass FRP terlebih dahulu Untuk step menggunakan brand Xiaomi Teman-teman bisa klik seperti tadi RS FRP Kemudian teman-teman matikan handphonenya Dan colok USB Lakukan step seperti tadi Oke ini kami matikan terlebih dahulu Untuk step berikutnya kami lepaskan terlebih dahulu USB nya Untuk step berikutnya kita akan menggunakan mode chipset ya teman-teman MediaTek Karena handphone ini menggunakan chipset MediaTek Kita akan lakukan proses factory reset menggunakan chipset MediaTek Kita klik tab MediaTek Kami ulangi prosesnya Checklist preloader out Kemudian kita pilih brand Xiaomi V1 atau V2 Bisa pilih salah satu Kemudian teman-teman checklist kostum EMI preloader Kostum preloader EMI Sesuaikan tipe handphone memakai chipset Redmi 9A Dandelin global ya teman-teman Handphone menggunakan versi global Jadi kita menggunakan dandelin global yang tadi Karena dia untuk preloader EMI nya ada dua tipe Global dan China Karena versi handphone kita global kita pilih yang global Kemudian kita book DPS Ketika klik book DPS posisinya akan seperti ini ya teman-teman Waiting for DPS Ketika tulisan waiting for DPS Tekan pulmi atas dan bawah Colok USB Proses membaca Isi handphone sudah berlangsung Dan ini sudah terbaca semuanya Kemudian klik factory reset Dan format data ya teman-teman Salah mohon maaf Klik format data Tadi ada bagian FRP Jangan dihapus centangannya Tetap kita centang Dan ini prosesnya sudah selesai Dan kita klik reboot Nah ini akan lebih simpel ketika menggunakan chipset Mediatek Menggunakan chipset ya teman-teman Ini handphone sudah hidup Dan prosesnya Tidak terlalu lama ya teman-teman Jadi Untuk pengerjaan yang simpel Menurut kami Itu akan lebih simpel menggunakan chipset Jadi Dia bisa menggunakan metode Brand Merek handphonenya Atau ini brand Xiaomi Dan bisa menggunakan chipset Chipset Mediatek Yang tadi ya teman-teman Untuk teman-teman ketahui Sebelum teman-teman Ketika handphone Teman-teman tidak terbaca Mediatek USB seperti tadi Itu Permasalahan ada di driver Kemungkinan teman-teman Belum install driver Untuk cara install driver Dan sekilas mengenai unlock tool Nanti akan kami sertakan link Cara menginstall unlock tool Serta driver unlock tool Jadi kami akan sertakan videonya Di link deskripsi Teman-teman Tonton untuk step Langkah Penginstallan Drivernya ya teman-teman Oke ini sudah Selesai Dan handphone Memeriksa update Kita tunggu Handphone memeriksa update Nanti kita akan setting Hingga masuk ke menu Ini kita klik Jangan salin Kita tunggu lagi Karena proses lagi Memeriksa info Dan Ini agak lama ya teman-teman Video disini kami percepat Durasinya Ini coba Lagi ya teman-teman Mungkin Handphone nya tidak ada Data seluler Ini kita ulangi lagi Prosesnya Jangan salin Klik jangan salin Kita tunggu Jika seandainya masih gagal Kita koneksikan terlebih dahulu Ke wifi ya teman-teman Kemungkinan handphone ini Tidak ada Data Data seluler nya Kita tambah Kita hubungkan ke wifi Dan kita lanjut setting Ke Menunya ya teman-teman Jadi kita butuh bantuan wifi Koneksi internet Untuk Menyetting Handphone ini Hingga masuk ke menu Oke Setelah terkoneksi ke wifi Kita ulangi prosesnya Jangan salin Kemudian disini Memeriksa info Kita tunggu Hingga Proses Memeriksa info Ini sudah ada Tulisan lewati Kita klik lewati ya teman-teman Atau teman-teman Langsung buat akun juga bisa Jadi tergantung Tergantung kebutuhan Karena disini kebutuhan Handphone user Jadi kami masuk Lewati saja Biar si user nantinya Yang memasukkan akun google Oke ini kita klik ok Ini masih menunggu Beberapa saat Dan lewati Jadi ketika teman-teman Koneksikan handphone Nanti terkunci ke akun me Itu permasalahannya masih Berarti handphone itu Terpasang akun me Ya teman-teman Jadi perlu bypass Akun me nya Dan ini kebetulan Handphone tidak Menggunakan Akun me Jadi kita bisa langsung Ketika handphone Terkoneksi ke akun me Seharusnya dia sudah Terkunci ya teman-teman Jadi dia minta Mi cloud Serta Password nya Itu ketika handphone Terkunci akun me Dan kebetulan handphone ini Tidak ada Tidak pakai akun me Sebelumnya Jadi Tinggal bypass FRP Format data Dan bypass FRP Kasusnya selesai Jadi tidak ada Masalah Jadi ketika kita Masih ada Kendala Jadi Jika teman-teman Mengalami Kendala Di akun me Silahkan bypass Akun me Kebetulan handphone Tidak punya akun me Jadi tidak kami Sertakan Bypass akun me Untuk proses Disini masih Proses untuk Masuk ke menu Kita tunggu Hingga prosesnya Selesai Disini masih Memuat aplikasi Seharusnya Prosesnya Sudah selesai Dan dia tidak ada Kendala lagi Dan handphone Tinggal menunggu Masuk ke menu Oke teman-teman Mungkin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Video yang singkat ini Terkhusus untuk Teman-teman teknisi Dan Ini Handphone sudah masuk ke menu Dan handphone sudah bisa Dijadikan nota Dan Jangan lupa Teman-teman like Dan subscribe Channel ini Tinggalkan komentar Yang bersifat mendukung Serta Dukung terus Channel ini Untuk berkembang Ya teman-teman Dan kami Sampai disini dulu Perjumpaan kita Bertemu lagi Di video selanjutnya Serta kami Sudahi dengan Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.